Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, aku menurut Izzati, perwakilan dari Soslibem FNIP-IPB Nah, hari ini aku mau berbagi informasi nih sama teman-teman semua mengenai pelajaran IPA Nah, pelajaran IPA ini kan ilmu pengetahuan alam ya Nah, hari ini aku mau berbagi informasi tentang binatang nih teman-teman Jadi, kita bakal belajar tentang sains, tentang IPA sama belajar lingkungan Nah, hari ini ada ini Selamat petang ya teman-teman semua di video aku Hari ini kalian semangat gak gue denger pelajarannya? Semoga semangat ya Jangan lupa makan, cuci tangan untuk menghindari diri dari virus Nah, selanjutnya Aku ada Nah, ini di sini Itu ya Ada judulnya Pesut Mahakam Simamalia Air Tawar Nah, Pesut Mahakam Simamalia Air Tawar itu apa sih? Nah, sekarang kita lebih dekat nih dengan Pesut Mahakam Pesut Mahakam itu Ini yang seperti ada di gambar ini Itu Dia dari dalam air keluar ke atas Terus mengambil udara Buat paru-parunya Karena benang pesnya pakai paru-paru Bukan pakai insang Seperti ikan yang lainnya Lalu Di sini juga ada teman-teman Lebih dekat dengan Pesut Mahakam Apa sih? Apa sih kah? Pesut Mahakam itu apa? Jadi Pesut Mahakam ini teman-teman Dia sejenis lumba-lumba Nah, lumba-lumba kan biasanya ada di air laut ya Nah, lumba-lumbanya ada di air tawar teman-teman Dan air tawarnya itu di sungai Nah, sungainya itu di Mahakam di Indonesia Nah, sebenarnya Pesut Mahakam itu Bukan cuma ada di Indonesia Tapi ada di Asia Tenggara Tinggalnya di iklim tropis Iklim tropis Kayak kita gini nih Iklim tropis ya Iklim panas Nah, ini di nomor satu ya Dijelaskan Di Pesut Mahakam itu ada di Kamboja Ada di India Di Indonesia itu Sudah sedikit sekali jumlahnya Sedangkan di Kamboja itu Jumlahnya meningkat Nah, Pesut Mahakam itu tersebar ya Ada di tiga sungai di Asia Tenggara Ada sungai Mahakam Di Indonesia Ada sungai Mekong Dan sungai Irawadi Nah, lalu Ini selanjutnya Ada video Tentang Pesut Mahakam ya teman-teman ya Ini diambil tahun 2014 Oke, mari kita lihat Teribuan Itu sudah mulai agak berkurang Dan dari survei Terakhir dari Yayasan Konservasi Rasi Yang ada di Samarinda Itu menyebutkan untuk total populasi Saat ini masih stabil di angka 90-an Jadi Masih di bawah 100 ekor Dan juga terdapat di International Union Konservasi Internasional Itu masih terancam bunah Beberapa faktor Banyak faktor sebenarnya Yang menyebabkan ada beberapa Kematian Pesut Mahakam Walaupun tidak terlalu banyak Jadi Untuk beberapa tahun lalu Rata-rata Kematian Pesut Mahakam Pertahun adalah 4 ekor Sedangkan untuk Survei Yang melihat adanya Anak Pesut Baru atau Juvenil Itu memang ada Tapi tidak terlalu banyak Yang bisa kita dapatkan dari sana Jadi Sebenarnya untuk kematian Sangat kita harapkan adalah Seminimal mungkin Kalau perlu Untuk per tahun Tidak ada kematian Pesut Mahakam Dan Untuk ancaman sendiri Kebanyakan dari kematian Itu lebih banyak Karena tersangkut jaring nelayan Untuk hal yang lain Ada beberapa hal yang kecil Yang menyebabkan kematian Seperti tertabrak Kratpotasi air Baik itu ces ataupun lombut Namun sangat jarang terjadi Jadi yang paling sering adalah Tersangkut di jaring nelayan Nah jadi Kalau diluruskan bahwa Pesut Mahakam ini sendiri bukan ikan Mereka adalah mamalia Sama dengan lumba-lumba yang ada di perairan laut Namun cuma berbeda habitat Yakni di sungai Mahakam yang lebih ke air tawar Jadi mereka juga Mempunyai pernafasan sama seperti manusia Yaitu paru-paru Dan hanya bertahan lama Sekitar 15 menit di dalam air Setelah itu mereka perlu naik ke atas permukaan Untuk mengambil nafas Upaya untuk sekarang Yang dilakukan oleh beberapa instasi Termasuk juga LSM Seperti dari SN Konservasi Rasi Adalah mengajak kepada masyarakat Untuk lebih menerapkan Pembudidayaan ikan Yang lebih ramah lingkungan Jadi seperti metode keramba Dan mengurangi pemasangan jaring Itu lebih efektif Dan juga bersahabat kepada pesut Mahakam Ada juga beberapa hal lain Yaitu mendorong kepada masyarakat Untuk mengurangi penangkapan ikan Yang artinya tidak ramah Seperti overfishing Yang artinya terlalu berlebihan Akhirnya dibuang-buang Karena pesut Mahakam sendiri juga Sangat tergantung pada Stok ikan yang ada Dan akhirnya pada saat ini Mereka berlomba-lomba Dengan nelayan Untuk mencari makan Jadi hal ini yang perlu disikapi Dengan bijak oleh masyarakat Artinya lebih arif Supaya tidak Menggagum pesut Mahakam itu sendiri Dalam hal Ikan Untuk stok makanan Dan selain itu Untuk pemerintah sendiri Sudah bekerjasama Dengan Yayasan Konservasi Rasi juga Dalam hal ini adalah Melakukan Membuat zona Pelindungan pesut Mahakam Nah jadi ada sekitar 72 ribu hektare Termasuk ada Lahan gambut juga Yang ada di sisi kiri dan kanan sungai Sebagai zona pelindungan pesut Mahakam Dan diharapkan Dengan adanya zona ini Pesut Mahakam bisa Lebih lestari Tidak terganggu Karena di dalamnya akan Hal-hal yang berhubungan Dengan ancaman Pesut Mahakam itu Akan diminimalisir Seperti overpissing Ilegal pissing Dan juga beberapa hal Yang artinya tidak mendukung Untuk konsepasi pesut Mahakam Nah tadi kita sudah lihat ya teman-teman Videonya Videonya itu Ngasih tahu kita Bagaimana sih caranya Kita agar Tidak menyebabkan kemenangan Pada pesut Mahakam Ini teman-teman Jadi kita lihat ya Pesut Mahakam lucu-lucu banget Tapi karena Seiring berjalannya waktu Para nelayan Juga dihimbau Untuk dilakukan overpissing Apa sih tadi teman-teman Overpissing itu Seperti yang tadi di video Dijelaskan Kalau overpissing itu Dia pengambilan ikan Secara berlebihan Nah pengambilan ikan Secara berlebihan ini Sebenarnya tidak baik Karena akan menyebabkan Pesut Mahakam Akan beradu dengan nelayan Untuk mencari makanannya Nah disini kita bisa lihat ya Terancam punah Aduh kenapa nih Terancam punah Jadi terancam punahnya ini pun Pesut Mahakam ini Juga diakibatkan oleh Ulah manusia Salah satunya apa sih Karena akibat perilaku manusia Yang kurang bertanggung jawab Jadi banyak manusia Yang meninggalkan jaring Atau tidak sengaja Atau membuang libah Yang akan menyebabkan Pesut Mahakam nanti Makan sampah Atau mungkin terjaring Terkena jaring ya Jadi mereka Kurang bebas Untuk berenangnya Jadi tertahan Atau nanti kulit mereka Tergulung Sehingga menyebabkan Tubuh mereka luka Ada juga kendaraan-kendaraan air Seperti perahu tadi ya Itu bisa nabrak Ke Pesutnya Jadi pesutnya bisa mati Selanjutnya Ada Apa ini Jaga pesut Mahakam Nah teman-teman Disini ada cara-cara Jaga pesut mahakam ya Yang tadi aku jelasin Aku bilang Tidak overfishing dan ilegal fishing Dimana tidak melakukan Pengambilan ikan Secara berlebihan Dari sungai Dan pengambilan ikan Secara ilegal Jadi kita harus punya izin ya Dari pemerintah Kalau kita Bahasanya itu Mengambil ikan Memancing ya Di sungai itu Terus tidak mengotor sungai Jadi kita tidak boleh Membuang sampah di sana Bentuk apapun itu Limbah ya Tidak buang ke Sungai Walaupun harus buang ke sungai pun Harus ada Tahapan-tahapan yang dilakukan Agar tidak Menyebabkan keracunan Kemudian adalah Menangkap ikan Dengan cara yang lebih ramah lingkungan Tidak boleh itu ya Kita nangkap ikan pakai bom Karena akan menghancurkan Segala biota-biota air Jadi teman-teman harus pakai Cara-cara yang ramah lingkungan Nah Terus Selanjutnya Setelah menangkap ikan Tadi Nah ini Aku ucapkan terima kasih Kepala teman-teman Karena videonya sudah selesai Materinya sudah selesai Semoga teman-teman memahami Apa yang aku sampaikan Kita bisa bantu dengan doa Atau donasi ke lembaga tertentu Yang memang Mengambil Alih besar Mengambil Kesempatan besar Untuk Mengelamatkan Pocot maha kami Teman-teman Jadi Aku akhiri Terima kasih perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya